Bismillahirrahmanirrahim Kita kerja di satu perusahaan, pimpinannya zalim Suka nunda-nunda gaji kita Apalah dicari-cari kesalahannya Tapi kita kalau berhenti serba salah Tidak ada tempat kerja lagi Mau hidupin keluarga dari mana Ya sabar, jalankan tugas sebagai pegawai Yang belum kita dapat keluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada seorang salafus sali dulu teman-teman sekalian Dia kelaparan sama keluarganya, sama istri anaknya Tidak ada makanan Dia pulang ke rumah Tanya istrinya ada makanan, tidak ada Dia bilang juga saya tidak dapat hasil hari ini Mereka kebetulan kehidupannya hanya tahu Apa yang didapat hari itu dan dimakan Maka kata istrinya, lu bagaimana? Kita masa tidur dalam keadaan lapar Kata suaminya, baik sabarlah sebentar Saya coba keluar lagi cari rezeki Malam Sudah mungkin kalau kita sekarang di awal malam Di atas jam 10 malam Waktu dulu tidak ada penerangan di jalan gelap Lalu dia tidak tahu mau kemana, dia ke masjid Di masjid dia sholat Sholat pada saat itu Kebetulan di malam itu Raja yang berkuasa di wilayah itu Di wilayah Iraq waktu itu Itu kebetulan memang dia gelisah Tidak bisa tidur malam itu Gelisah dia pada malam itu, tidak bisa tidur Maka dia pun terbangun dan terlintas di benaknya Untuk bersadaqah Si raja itu Begitu luar biasanya kalau tanda kutip disini Allah yang mengatur rekayasa kehidupannya Maka si raja ini gelisah Dia bilang, ini raja ini bercerita Saya tidak tahu kenapa saya gelisah malam itu Saya pun mengambil kantong-kantong dinar saya yang banyak Kemudian saya jalan Dia bilang begitu saya jalan Saya bilang sama diri saya tidak usah pakai pengawal Saya mau jalan sendiri Dan saya biarkan kuda ini jalan Dimana dia berhenti Ada saya temuin orang saya sodak Subhanallah kudanya raja masuk ke masjid itu Itu kisah nyata Masuk ke masjid dia lihat kok masjid Coba saya turun Dia turun ditemukan orang tadi lagi nangis Dalam sujudnya ya Allah Aku kelaparan dengan keluarga aku ya Allah Berikanlah aku makanan Jangan kau biarkan kami kelaparan Raja ini datang Dengar doanya Saya keluar mau sadaqah Ini buat kamu Dan saya raja wilayah ini Kalau kau butuh apa-apa tinggal bilang sama saya Apa kata orang tersebut Saking dia fahamnya Kalau dia ternyata yang Yang memberikan dia bukan si raja sebenarnya Tapi ada raja yang sebenarnya Dia mengatakan Demi Allah saya tidak akan minta kepadamu Tapi saya akan minta kepada zat yang telah mengutus Semua datang kepadaku Minta kepada Allah SWT Banyak orang tidak faham poin ini Sekarang dia butuh nih Ya Allah utang saya lunasi Ya Allah sembuhin penyakit Allah berikan panduan nih Ada orang temannya datang pinjamin duit Atau bayarin lunasin utangnya Atau misalnya dia Apalah yang dia inginkan Allah kasih sakit Ketemu dokter yang bagus Udah lupa sama Allah nih Oh dokter itu hebat gitu kan Loh yang tadi kamu berdoa sama Allah Minta supaya dia sembuhin Yang membuat dokter ini datang Itu adalah Allah SWT Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.